Intro Ya balik lagi di Dewata Music Video New Hits Kali ini kita masih barengan sama Trio Kiranijar Kita lanjutin lagi ya Tanya-tanya bareng sama Trio Kiranijar Nah kalau soal album Ini kan termasuk album baru Yang 2015 ini rilis Terakhir albumnya Kapan sih mungkin Mbak Iran bisa jawab Ya jadi album kita yang terakhir sebelum ini Itu diluncurkan tahun 2011 Itu persiapannya Ini 4 tahun untuk persiapan album ini Lumayan panjang mungkin Karena kita juga dapet giliran recordnya Terus biar lebih mateng Jadi selama 4 tahun itu Memang untuk persiapan materi album ini Ya karena kan kita juga Pemilihan lagu juga Lebih selektif Kemudian ada proyek selalu-selalu juga Waktu itu Jadi masih ada proyek juga Sehingga sekarang baru Trio-nya bisa gabung sekarang Oke deh Sekarang kita bakal ngomongin Soal tantangan mereka Di dunia musik Karena kan udah 8 tahun Di Blantika Musik Bali Pasti udah lama banget kan Udah bukan anak baru lagi Baratnya udah senior gitu ya Tapi gak tua loh ya Bila senior tuh Tersinggung lagi Nah ini udah 8 tahun Kira-kira kalau ngeliat sekarang Blantika Musik sekarang juga banyak Penyanyi-penyanyi baru kan ya Tanggepannya gimana sih Tantangan-tantangan di dunia musik sekarang Mungkin Bok G3 aja Kalau saya sih positif aja Makin banyak ada musisi di Bali juga Meramaikan suasana Seolah gue melestarikan budaya Bali Kalau kita sebagai trio Yang mudah duluan mungkin Tapi kita tetap aja Anggap mereka sebagai temen Temen Kita merekam aja Tidak istilah senior Junior merekam Mungkin kita melestarikan budaya Bali Ayo Berkarya Berkarya Nah itu ngomong-ngomong soal Genre lagu juga mungkin ya Kalau lagu di tahun 2008 Sama lagu di 2015 Ada perubahan gak sih? Kurang lebih masih sama ya Masih sama Cuma kita Cuma kita tetap ada lagu melonya Ada lagu ngebeatnya Biar suasananya Tidak menuntun Ya kan kayak misalnya Di baru-baru ini kan Banyak banget Kayak musisi Bali Yang lagunya Ada yang pure lagunya Bahasa Bali Semuanya ada yang Dicampur juga Kalau di sini Dicampur juga gak sih Keren kayak gitu gitu maksudnya Sebenarnya kita dari Album kita yang ketiga Kita sudah ada lagu Indonesia Oh sudah ada Jadi Kebetulan Of Kilihsa juga Penciptaan Saya sendiri Di Pak Tert juga Trio dan Wadingnya Juga saya Jadi Kebetulan Dari waktu itu Kita sudah Sebenarnya sudah Sudah sebenarnya Dari dulu ya Oh berarti Kita wajah Jangan bertahun Ketahuan gak pernah Beli album Ketahuan ya Maaf deh kalau gitu Sahabat Devita Fans-fansnya marah semua Oke Sekarang kita bakal Pindah lagi ke Konser-konser mereka Sebenarnya karena mereka Udah 8 tahun Pasti udah banyak banget Konser di seluruh Bali Terutama ya Pasti udah datang juga Dan Pengen tau kira-kira Apa sih Pengalaman-pengalaman Uniknya Selama Konser selama ini Ada gak sih Yang berbeda Yang unik Dan Bisa dilupakan Mungkin gantian deh Yang paling ujung Kalau saya sih Yang paling unforgettable Itu yang waktu Kita Sio di Nusa Nusa Penigar Nusa Nusa Welcome banget Dan juga kita Difasilitasi Apa untuk Bermain di Sarana Air Water Sport Nyanginya di atas air Enggak Oh cuma tempatnya Di water sport Dan itu juga Wah bener-bener Perjuangan banget Kita kesitu Karena Siang-siang Ombak yang lagi besar Kita cuma naik Apa Speedboat Speedboat Jadi berasa banget Tempatnya Iya Saya juga pernah Soalnya Kita semua bareng-barengan Bertegangan Balik lagi selamat Padahal ngekocok Di dalam speedboat itu Oke Kalau mau getri sendiri Ada gak sih pengalaman unik Selain itu Kalau saya sih Sempat waktu Even bersama Artis-artis Jakarta Berangkatnya tuh Pagi-pagi Oh iya Dimana Sempat di Mesadua Di Mesadua Pasti kalau Ini artis Bali Jadi sering ketemu juga Sama Nasional ya Iya Kita di art center Kebetulan waktu itu Kita juga baru launching Jadi pada saat itu Kita langsung tanggul Dengan artis Nasional Kenapa tuh Kita mau Sama Project Pop Oh Project Pop Sama Maya juga Terus cokisit Malah kita Nyanyi duet sama dia Oh malah nyanyi duet Sama mereka Seru ya Kalau Mbak Irwan sendiri Ada gak sih yang gak terlupakan Kalau saya sih Kurang lebih sama Sama Tapi Bener-bener kagum Dan respect banget Sama fans-fans Tidakirani Karena dimanapun kita tampil Mereka selalu setia Selalu semangat Pasti akan langsung nanya Kalian akan tampil dimana Walaupun mereka Tinggal jauh Mereka akan bersarankan Jadi Fans Tidakirani Supportnya Oke makasih Apa sih nama ininya Ya kita paling Trio-kirani lovers Oh Trio-kirani lovers Saya juga sepertinya Akan segera jadi Trio-kirani lovers Kalau udah denger Di like ya Di fans-patch Oke Ada fans-patch Ada Nanti deh ya Kita kasih tau Sahabat ya Apa sih fans-patch Oke Kita juga pengen tau nih Sekarang rahasia Masing-masing Trio Masing-masing Anggota trio Gitu ya Tentang Karena udah 8 tahun kan Pasti udah banyak banget Kejahatan yang di lakuin bareng Kalian ada yang suka tidur Aduh ya nih, mungkin bayarin duluan deh, salah satunya boleh pilih aja Silahkan dipilih, yang penting jangan percet ya disini Yang mau yang jeleknya dulu atau yang bagusnya dulu? Apa sih yang unik dari mereka kebiasaan? Yang unik ya? Tapi saya jujur aja, saya bergrup dengan mereka berdua ini merupakan suatu hal yang sangat bahagia Karena mereka ini sesuatu yang luar biasa Masa sih kayaknya nanti minta beli sepatu Nanti jangan ngomong yang jelek tentang aku ya Aku udah ngomong yang banyak Yang paling lama mandi siapa nih? Gak ada? Yang paling cepet deh Aduh Yang paling cepet mandi siapa nih? Aku Oke gantian deh kalau gitu, mau getri sendiri Kalau saya sih sama mereka, ingetnya kalau kemana-mana kita tuh seandainya Salah satu bawa makanan minuman harus berbagi Selalu berbagi Eh bawa segini Pasti tetep bawa tiga Bawa tiga Jadi kalau inget Minuman bisa kompak Ini trennya, kita minum ini Oh iya Lagi pada pengen kopi, kopi semua Jadi barengan harus berbagi Yang paling doyang makan siapa? Siapa ya? Yang paling gemuk siapa? Siapa yang jago masak? Siapa yang jago masak? Siapa yang jago masak? Ketribulan jago masak Boleh di jago masak? Wah boleh dong kalau gitu ban kita sekali-sekali Nanti ada interview lagi dia bawa ceramisu Ayo kita interview lagi, aku sih semangat ya Ketribulan gantian dong Apa? Gimana ya? Kalau Iren itu perfectionist Perfeksionist Iya Jadi setiap Oh gua udah bagus belum? Eh udah, udah bagus belum? Gimana? Udah udah puluh kali dipasang Ya Oh yang harus perfect banget Oke Kalau kayak Tiana lebih ke apa ya Lebih ke feminine banget Seminin banget Kayak baby gitu Aduh kalau Ketribulan sendiri Asing Asing banget Oke deh Pastinya udah 8 tahun Pasti banyak banget yang Marahasia yang Kayaknya gak bisa dipeperin Di sahabat DMV ya Tapi kalau gak Kalau kita udah tau lah sedikit Palingnya siapa yang suka masak Ya kan Dan ternyata mereka juga sama-sama suka makan Oke deh Kita bakal lihat satu video klip dulu ya Karena abis ini Kalian akan Nyanyi bareng buat sahabat DMV Tentang single terbarunya Jadi Jangan kemana-mana dulu Tetap di Dewata Music Video Terima kasih